Apa masakan ikan favoritmu? Sudah jadi makanan favorit rakyat Indonesia sejak dulu kala. Para penjelajah asing juga mengagumi kekayaan ikan di Nusantara. Tak hanya Marco Polo menyatakan ikan di Asia Tenggara yang terbaik, Laksamana Cengho juga bercerita soal ikan di Asia Tenggara yang melimpah. Namun, jauh sebelum kedatangan mereka, masyarakat kuno sudah mencatat soal keragaman ikan di Nusantara. Telah mengkonsumsi beragam hewan air tawar dan air laut. Sumber prasasti juga menyebutkan teknik pengawetan ikan untuk dijual, yaitu dijadikan dendeng dan ikan asin. Digambarkan juga hidangan ikan selalu ada di upacara penetapan sima. Mereka biasa menghidangkan dendeng kakap, dendeng bawal, ikan kembung, dan ikan asin kakap atau asin-asin dain kakap. Di Borobudur juga digambarkan hidangan semacam sate daging ikan, yang kini disebut dengan brengkes ikan. Terima kasih telah menonton!